Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh Edisi Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Hari ini hari selasa Dengan judul Babel Pusat Penyembahan Matahari Mari kita baca Yeheskel 8 ayat 16 Kemudian dibawanya aku ke pelataran Dalam rumah Tuhan Sungguh dekat jalan masuk ke baik Tuhan Di antara Balai Suci Dan Mesbah Ada kira-kira 25 orang laki-laki Yang membelakangi baik Tuhan Dan menghadap ke sebelah timur Sambil sujud pada matahari Di sebelah timur Penyembahan matahari Menonjol di Mesir Asyur Persia Dan tentu saja Babel Dalam bukunya The Worship of Nature James Fraser Menuliskan Bahwa di Babylonia kuno Matahari disembah sejak saman kuno Ini mungkin tampak mengejutkan Tetapi terkadang Penyembahan matahari Babylonia Mempengaruhi penyembahan umat Allah Dalam perjanjian lama Nabi Heskiel Sesama dengan Daniel Menggambarkan beberapa umat Allah Dengan membelakangi baik Allah Menyembah matahari ke arah timur Bukannya menyembah Sang pencipta matahari Mereka malah menyembah matahari Dalam Wai 17 Yohanes menggambarkan suatu waktu Ketika prinsip-prinsip Babel Termasuk penyembahan matahari Akan memasuki gereja Kristen selama saman kompromi Pertobatan yang Sepintas selalu dari Konstantin Pada awal abad keempat Menyebabkan kegembiraan besar Dalam kekaisaran Romawi Konstantin memiliki ketertarikan yang kuat Terhadap pemujaan matahari Edward Kibon Sejarawan terkenal menulis Matahari secara universal Dirayakan sebagai pemandu Dan pelindung Konstantin Yang tak tergalahkan Pada tahun 321 Masehi Konstantin juga mengeluarkan Undang-undang hari minggu yang pertama Dekret ini menyatakan Pada hari terhormat matahari Biarkan para hakim Dan orang-orang yang tinggal di kota-kota Beristirahat Dan biarkan semua bengkel ditutup Ini bukan hukum yang Memperlakukan pemeliharaan hari minggu Untuk semua rakyat Konstantin Tetapi hal itu Memperkuat pemeliharaan hari minggu Dibenak penduduk Romawi Dan terus berlanjut Sampai sekarang ini Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati